Intro Pemirsa Anda masih menyimak sajian IT untuk pagi hari ini bersama Insinyur Jaji Abdurahasid MT IPP Dan pagi hari ini tinjauan kita atau bahasan kita tentang pengendalian banjir Kalau di saat sekarang ini Pak, sangat-sangat logis ketika pola dari manusianya sudah mulai acak-acakan Begitu banjir ini sangat-sangat mungkin terjadi di mana-mana Sementara tahun 1966 Solo itu terkena banjir Itu padahal saya kira masih banyak sisi naturalnya di sana Nah itu karena apa sebenarnya Pak? Ya terima kasih Itu penyebab pertama kemungkinan curah hujan yang tinggi Curah hujan yang tinggi Sehingga kapasitas sungai Bengawan Dia tidak cukup untuk menampung Itu yang pertama Jadi debit yang muncul pada waktu itu besar sekali Karena tidak menampung maka dia bisa melimpah ke kota ini Kemudian juga tanggul belum dibenahi setinggi sekarang Karena tanggul ini didesain seperti tanggul Semanggi itu Kan ada dua tanggul Tanggul yang dekat sungai Bengawan Satu lagi tanggul yang besar Tanggul yang besar ini dia didesain debit berodong 50 tahunan Jadi kemungkinan banjir itu Yang seperti itu kan langka, jarang Itu sudah bisa kita redam Tapi yang tanggul yang sebuah sungai Dengan munculnya debit 50 tahunan itu bisa tenggelam Bahkan ketika terjadi tahun 2007 Itu Semanggi itu yang diketanggul Bengawan itu tenggelam juga ya Itu debitnya ternyata dari analisis banjir kemarin Itu debitnya 30 tahunan Itu sudah lupa limpas tanggul Seperti daerah muter sudah tenggelam Nah itu rencana dari pihak yang berwenang P.O. disini akan didesain ulang Tanggul-tanggul yang di Semanggi itu Itu akan dinaikkan sampai ketinggian 50 tahunan Insya Allah bisa Dengan perhitungan manis ya Insya Allah bisa aman Kemudian saya agak Apa ya, terusik juga dengan Belanda Belanda itu ada Belandanya sendiri Kapan? Sementara dia sudah bisa menerapkan sistem polider yang tadi disampaikan Nah ini bagaimana? Apakah sebelum ada Belanda sudah ada sistem seperti itu? Maksudnya di polider Belanda? Polider Belanda Yaitu karena mungkin struggle for life ya Persaingan hidup Mereka negaranya tanahnya kecil Sementara ada danau Nah dia kan butuh untuk hidup Untuk manusia, jumlah manusia Maka disitulah Mungkin Allah memberikan ilham Dengan teknologi Sehingga Belandanya memang paling bagus Paling canggih dia Di dalam hal membuat dam Bendungan Jadi dia membuat bendungan-bendungan Jadi sana danau-danau Itu dibendung Danau yang berhubungan dengan laut dibendung Kemudian danau yang dikuras Dikurung jadikan kota Berarti memang awalnya Itu memang sudah ada daratan Yang tergenang begitu Kalau di Belanda Sejarahnya bagaimana itu? Ya itu sebenarnya dari danau Danau dikuras Jadi kan danau berhubungan dengan laut Kemudian ditutup Ditutup Kemudian dipompa Dia dengan pompanya juga dengan Pompak kincir angin Gini hemat energi dia Ya Dengan pompanya kincir angin Juga dia menggunakan Ada pintu otomatis Jadi ketika air pasang Dia pakai pompanya kincir angin Ketika air surut Nanti otomatis ini akan menekan ke laut Jadi dia dengan metode polidar Dikurung jelas dulu Kemudian dikumpulkan Jadi satu Ini yang lain ditimbun Sisanya dipompa terus Itu kelebihannya Belanda Nah di kita itu sebenarnya Sudah dicoba Polidar ini Di Jakarta cuma terbatas Sanya gepormen elit Karena tempatnya mahal Dan harganya Bahkan polidar Mau diterapkan Di Jakarta Rencana Wahlu alam Kapan Itu mau dibuat Tangul-tangul besar Di pinggir pantai Jadi kan materi polidar Dikumpulkan Nanti air dipompa juga Dan sementara ini juga Banjir disampaikan Utamanya adalah banjir kiriman Nah banjir kiriman itu Tadi Karena pengarus Daerah resapan Di Bogor Di puncak itu Yang semua itu Daerah resapan Daerah peruntungan resapan Jadi penggunaan tata gunalahan yang kurang bagus Dia dijadikan vila-vila Kalau orang-orang yang berduit Dibeli tanahnya Sementara rakyat kecil Mau aja dijual Demi uang Kemudian dia Nah tanah-tanahnya ini Dibuatkan vila Cuman sayangnya vila ini Dia tidak memperhatikan Ekologi Kalau seandainya dia memperhatikan lingkungan Dia dibuatkan sumur resapan Sumber resapan Bioporium bioporium Saya kira air yang Jatuh di daerah itu Langsung masuk ke Kali Bisa dihisap Kemudian daerah-daerah sekitar itu Bisa kita kendalikan Pegunungannya Hutanya di Reprisasi Kemudian bisa juga Dibuat biopori Seperti yang sekarang ini Ada di Di hulu Bengawan Di hulu danau Wajud Gejah Mungkur Itu daerah das Keduang Itu ada proyek Dari Bali besar Bengawang Solo Itu proyek biopori Jadi Keduang Das Keduang ini Ada 82 desa Konon katanya Sudah berjalan 8 desa Dibuat biopori Biopori Jadi satu desa itu Kalau didesain Hitungannya sekitar 140 lubang biopori Tapi Walau alam Baru dipasang berapa Biopori Satu desa itu Saya pernah tanya Ke Penjabat tertentu Atau itu Sudah dipasang Sekitar Mungkin Satu desa Baru 20 ribu lubang Yang diperkirakan Hitungan Sekitar 140 lubang Biopori Nah itu Di biopori ini Kalau dihitung Itu dia bisa Merasa pelimpasan Banjir Ternyata Bisa dihitung Berdasarkan analis Nippon Kui Konsultan dari Jepang Itu data ini Bisa kita hitung Bisa-bisa meresap Sampai 50% Mendekati 50% Air banjirnya Sehingga airnya bisa Disap oleh bumi Kemudian Bannya dilimpaskan ke danau Tidak terlalu besar Ditampung Sehingga danau Tidak perlu membuang Ke sungai Cukup besar Nanti ketika kemarau Nanti air tanah Sudah diisi Di hulunya itu Dia bisa Recharge Bisa sebagai Base flow Masuk ke danau itu Danau akan Airnya masih ada Ini ada pertanyaan Dari Cah Yono Di Bali Memperhatikan Paving block Di kota Semarang Semarang lama Di daerah Johar Kereja Blenduk Stasiun Kereta Api Tawang Dan sekitarnya Untuk antisipasi Rob Bagaimana Spesifikasi Paving yang baik Spesifikasi Paving yang baik Itu harusnya Paving yang porus Bolong itu Sehingga untuk Mengurangi Kedap Tapi bagaimana Daerah Rob itu Tidak bisa Dengan Paving saja Karena itu Yang menjadi masalah Banjir Rob itu Bukan banjir air permukaan Dia banjir dari laut Dia pasang Ketika dia pasang Air masuk ke Permukaan Kemudian air sungai ini Juga tertahan Air sungai tertahan Tidak bisa Keluar ke laut Maka dia terjadilah air balik Backwater Backwater kembali lagi Ke hulu itu Nah itu bisa menyebabkan Banjir terus Menyebar Nah itu satu-satu jalan Harus dibendung Dibuat tangguh-tangguh Kemudian sungainya pun Dibuat pintu Seperti Dibuat pintu Nanti ketika dia banjir Ada pasang Pintunya tutup Kemudian nanti air Dari sungai ini Mau buang ke laut Dipompa Jadi metodenya Polider Nah sebenarnya Tawang Dekat stasiun Tawang Sudah ada sistem kolam Sistem polider Cuma saya belum tahu Apa sudah Efektif berjalan dulu Baik begitu Pak Cahayana Di Bali Kemudian kita juga Masih membuka Telepon di 0271 679 3000 Memang yang terjadi Sekarang Saya juga amati Bahwa Banjir itu Utamanya Terjadi di perkotaan Ya Itu sering terjadi Karena disana Tidak ada Sumur resapan Dan lain sebagainya Kita tidak pernah Tidak pernah Lihat Terjadi banjir Di perdesaan Tapi untuk sekarang Ini kan juga sulit Kita Secara ideal Disana ada sumur resapan Sementara Antara rumah Dengan rumah yang lain Itu Berdempetan Begitu Kalau dulu Saya senang Begitu Ada Ada sumur Kemudian Jarak sumur Dengan WC saja Sudah 10 meter Begitu Nah Ini bagian yang mana Mengatasi yang Fenomena seperti ini Memang kalau Kelemahannya Era sekarang Sudah terlalu padat Pendulu Kalau di kota Langkah pertama Perbaikannya Drenasinya dulu Dibenahi Soalnya Tidak semua kota Drenasinya bagus Termasuk Maaf-maaf ya Surah kata aja Kalau kita lacak Drenasinya itu kurang bagus Sudah Ada drenasinya bagus Banyak sampah Kan sama aja Dia Mengurangi Kapasitas Dan dia menghambat Pergerakan air Jadi dia Cukup bisa menyumbat Jadi itu satu Dibenahi dulu Drenasinya Bagus enggak Yang kedua Pola pengelolaan sampah Bagus enggak Kalau belum Sistem denda Seperti konan Dibaliskan Sudah ada sistem denda Jadi buang sampah Sambang denda Kita belajar dari Singapura Negara kecil Dia bisa bersih Seperti itu Karena sistem denda Jadi tidak ada orang Yang berani Dibuang sampah Sambaranya Kalau dikita Kasur bekas aja Dibuang Sehingga ketika Di ciliung Kalau ciliung Banjir itu Sampahnya itu menyumbat Seluruh orang Ada kursi Ada Ada kasur Dan sebagainya Nah yang sumur Sampah ini Bisa diterapkan Dider-ider yang longgar Seandainya disitu Sempit Bisa Untuk dua rumah Satu sumur Kemudian Jadi Setidaknya Awal hujan Itu Air segar itu Jangan dibuang Langsung Keselokan Sob Nanti Air hujan awal itu Tidak mungkin Dia menyebabkan banjir Kalau langsung ditampung Sob Dia akan dihisap oleh bumi Sob Bumi ini sudah kehausan Kosong Tidak mungkin langsung ke permukaan Dia akan dihisap Tinggal dia Porosnya Sumber resapan Itu harus dilihat Sob Sumber resapan itu harus dilihat Tinggal Kalau mata airnya Dangkalnya Susah juga Kalau mata airnya sudah jauh Cepat sekali meresap Saya kira itu harus dicoba dulu Di kantor-kantor ya Kalau rumah yang padat Agak susah Demikian Baik Baik Terima kasih Pak Jadi mungkin di akhir ini Ingin diimbau Untuk para pemirsa Terkait dengan pengendalian banjir ini Pola kehidupan Yang sepertinya tidak sehat Ini Menyebabkan banjir Dan itu mungkin bisa diimbau Di sekarang ini Baik Yang pertama Kita lihat dari hulu dulu Karena dari hulu ini Yang pertama Menampung air Hulu gunung Jangan sampai gundul Terus Pembalakan liar Dihindari Seandainya ada penebangan hutan Dibatasi Dan juga harus ditanam kembali Secepatnya Itu Jadi pingin hijau Segera Kedua Pola tanam Pola terasering di hulu Supaya bagus Sehingga Merdam Erosi lahan Dan juga Segerus Mengendalikan Kecepatan air Melimpas Setelah itu Kemudian Telah masuk dia ke kota Tanggul-tanggul Diperhatikan Kalau ada yang retak Segera dibenahi Kalau ada yang elepasnya turun Segera ditimbun lagi Kemudian Bila ada dana Diperkeras Tanggulnya Terutama daerah Ada tikungan Yang keempat Itu di perkotaan Kemudian Drenase-drenase Dibenahi Dia dihitung kembali Apa kapasitasnya Apakah sudah memisarat Dengan kapasitas banjir Didesain Sehingga Gorong-gorong itu Tidak cukup Tidak kecil Bila plus seperti Nyontoh orang London itu Jakarta nonton seperti itu Jadi seperti itu Insya Allah tidak akan Banjir Jadi drenase-dibenahi Terus dihitung kembali Kapasitas debitnya Memenuhi salat Tidak dengan debit banjir yang ada Paling tidak Untuk drenase itu Debit Kala ulang 10 tahunan Kemudian Pola Pola hidup manusia Pembungan sampah Itu jangan sembarangan Bila plus dimanage Dengan bank sampah Bahkan sampah-sampah kan bisa laku Kalau dimanage dengan baik Yang ke enam Yaitu Stakeholder Atau pejabat-pejabat Atau instansi-instansi yang berunang Itu harus betul-betul Konsisten Memperhatikan betul Mana yang harus Pembiharan harus segera diatasi Betul-betul Ada inspeksi Kemudian Dia dengan segera Mengatasi Hal-hal yang Kekurangan Seperti drenase Kemudian jalan-jalan Ada yang rusak-rusak Itu kan harus ditambal Karena drenase yang Meluap Merusak jalan juga Kemudian jalan-jalan Yang belum ada drenase Harus dibuat Itu penyebabkan banjir Seperti kita Sekarang Kalau kita lewat Terminal Tirta Nadi Itu ada sebagian Yang tergenang air Karena drenasinya tidak ada Sudah digenai Sudah digenai dihalangi oleh taman Taman harusnya dibuat lubang-lubang Drenase Supaya air itu tidak tergenai Sampai itu akan merusak jalan Jalan itu mahal Kalau dibiarkan airnya rugi Ya kira-kira itu mungkin Baik terima kasih Pak Jaji Ini informasi Sekaligus Simpuan yang tepat Untuk kita semuanya Karena Kita tidak Memungkiri Bahwa Banjir Sering terjadi Di kota Solo Dan sekitarnya ini Dan Tentu saja Kalau kita melihat Film-film Di Dari luar negeri Itu Drenase bisa Untuk jalan mobil juga Ya itu saking Besarnya Dan mereka Konsen terhadap Sistem Pengendalian air ini Baik terima kasih Pak Jaji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa dimanapun Anda berada Akhirnya hanya sampai Di sini Sajian IT Untuk pagi hari ini Saya Bila Suara Dipamit Undur Bila Taufik Walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton